Oke kembali lagi disini bersama gue ya kali ini masih inget kan muka gue kan yang ganteng gini kan Jadi kami satu kru nih ya kapal kita dia sedang ada pemeriksaan covid-19 Dikarenakan dari kita kan berbeda zona kan kita kan dari Batam dia kan zona merah Jadi di bangka dia ini masih sedikit pengaruh dari covid-19 dia ini Jadi kita ada pemeriksaan disini supaya kita ini mau pembuktikan kan gitu Jadi pembuktian dia ini apakah kita ada covid-19 nya atau tidak Dan ini teman saya ini dia yang paling ganteng gimana bang menurut abang Kalau di bangka apa soal pemeriksaan covid-19 ini apakah berjalan dengan bagus Apa enggak apa sesuai dengan aturannya apa tidak Sesuai dengan aturannya kita ini selalu memperiksaan Oke maksudnya itu Intinya kita selalu jaga kebersihan Jangan lupa pakai masker Terus sering-sering cuci tangan Makanan yang pola sehat Sering-sering mandi Olahraga salah satunya ya Olahraga yang salah satunya Ini kan panas ini Ini kebetulan ini Kebetulan bagus sekali ini Oke Untuk membakar bakar-bakar virus Oke Jadi seperti itu kira-kira Kita baru tiba nih loh ya Kita baru tiba ini Iya hari kita nih sekarang hari minggu tanggal 20 September Ingat di hari ulang tahun gua Dan kita oke lah Kita saksikan aja langsung bagaimana pemeriksaan covid-19 ini di dalam Oke check it out Oh tembak aja gua ya Jadi kalian bisa lihat kan Nah ini ada apa namanya pemeriksaannya Dia tuh resmi dari Provinsi Bangka ini Untuk apa namanya untuk pemeriksa kru di laut dia nih Jadi bagaimana bang kira-kira bang Apakah kira-kira nih menurut abang nih Bagaimana nih kira-kira apakah satu kru kapal ini ada salah satu orang Semua 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 Yang punya covid corona ini Ya harapan saya sih jangan sampai ada yang kena Apalagi ke jalannya ya kan Semoga kita semua sihat-sihat aja Baik-baik Iya aman Oke jadi kita lihat aja bagaimana pemeriksaannya ya Langsung sini ikutin Ikutin terus Kawal Bapak Oke jadi ini kita dikawal juga Bapak security deh nih Halo Pak Halo Oke Nah jadi bisa dilihat kan Dia dicek suhu Dan juga menyerahkan Dari aplikasi EHUD ini Jadi kan di Indonesia kan sekarang kan Udah modern ya Dia pakai scan-scan aja Tapi Nanti di EHUD dia ini Dia ketemu semua Kita sejarah kita dari mana ke mana Atau dari mana ke mana Ada semua Nah Oke Jadi contoh seperti ini Iya Iya Jaga jarak 1 meter lah ya Wajib pakai masker Sangat bisa dilihat kan Sangat profesionalnya Dari kesehatan Republik Indonesia ini Terhadap Pokoknya dia tuh kayak apa ya Kayak apa sih namanya Kayak ketat banget gitu Kayak ketat banget nih Kalau dibuat kesehatan dia nih Oke Kita masih keringetan Maka telah akhirnya Oke lah Kita langsung aja ngeliat ya Nah Dia cek suhu tubuh 36 racet Oke Nah ditembak-tembak dia tuh Palangnya tembak pula dia Yaudah dah Sekarang kita bisa lihat Presentasenya Presentaser Habisnya nama sih Presentasenya Patutlah kalau lama Oke Nanti kita lanjut lagi ya Sekiranya Kita taruh di bawah Jadi gini aja nih guys Kalau ada yang nanya Bagaimana sih Tes pemeriksaannya begini Iya bu ya Iya enggak bu Ini kita buat youtube Youtube channel Jadi virus corona ini Makin banyak bu ya Di bangkarin ya Berkembang terus Jadi kita tetap Ikuti protokoler Pencegahan covid ya Oke Ini ingetin tuh Kata saran-sarannya Stay at home Jangan kemana-mana Jangan kemana Stay at home Oke Jadi gini aja Jadi kalian bisa lihat ya kan Bagaimana Dia bisa tuh Bagaimana caranya Biar supaya Covid dia ini Berhenti Dengan cara Stay at home Stay at home Sorry Yang dibicarakan pada Protokol kesehatan dia ini Oke Oke Gitu aja Pesan dari saya Dan jangan kemana-mana Ikutin channel ini terus Jangan lupa like Dan subscribe Gangs Nah itu dia Dengan dokter siapa bu Saya bukan dokter Terus Saya perawat Dengan ibu Asisten Asisten dokter Mitra kerja dokter Oh iya Nah jadi Ingatkan Kita balik lagi aja Langsung aja kita kesini Jadi gak ada salah satu Kru yang gak Yang gak Mengikuti Tes rapit Denny Harusnya sih rapit Harusnya sih Disuntuk segini Denny Cuman sudah Jadi Tinggal penanganan aja Cewek pula Lagi cantik Nah Lihat Abang itu Jadi di absen semua dia tuh Di absen Habis di absen dia tuh Nah di absen Ditesuh Apakah satu orang itu Ada yang Ler lewat Atau enggak Jadi gitu Oke Nah setelah dites Ini Pembuktian Kalau kita Telah Mengikuti Protokol Kesehatan Khususnya Di provinsi Bangka Jadi oke Jadi kita lihat kesimpulan aja kesini Sudah belum nih Sudah Oke Jadi itu aja sih Yang harus diperhatikan Dia saat mengikuti Rapit Tes Denny Bagaimana bang Kesan-kesannya ada Yang harus disampaikan Untuk masyarakat-masyarakat Khususnya bang Ke Belinyu Denny Ya Kesannya Jaga kesehatan Itu yang paling utama Karena sekarang Dengar berita dari ibu Tadi itu Bukannya Bertambah Kurang Sekarang Sudah bertambah Jadi Makin berkembang Kayaknya Covid ini Iya Kalau buat abang Amin ini Pesan-kesan ada bang Ya sama aja Yang penting Jaga kesehatan Cek terus Kesehatan gitu Biar sehat Karena Sehat itu Mahal inget Iya lagi Ya Jangan lupa Jaga kesehatan Tapi nanti Ujung-ujungnya mati Oke lah Ikutin terus Channel ini Dan Jangan lupa Komen Jika ada Yang harus Ditanyakan Bertanya Insya Allah Ketika di lain waktu Di lain konten Kita akan Memberi jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan Tersebut Dan inget Pesan Harus Jaga sopan Dan santun Oke Dadah netizen Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax